Julukan Superdepor pernah disematkan pada Deportivo La Coruna pada awal era 2000-an, karena mampu merusak dominasi Barcelona dan Real Madrid dalam perebutan juara kasta tertinggi kompetisi sepak bola Spanyol. Ya pada musim tersebut Deportivo La Coruna yang diperkuat oleh pemain top dunia seperti Roy Mackay, Juan Carlos Valeron, dan Diego Tristan berhasil mengejutkan banyak penggemar sepak bola dunia setelah sukses menjuarai La Liga. Kejutan Superdepor terus berlanjut di kompetisi Benua Biru, di mana klub yang diarsiteki Javier Irureta tersebut berhasil lolos ke babak semifinal Liga Champions musim 2004 setelah mengalahkan juara bertahan AC Milan dengan agregat skor 5-4. Sayang langkah La Coruna harus terhenti usai takluk dari FC Porto yang saat itu dilatih Jose Mourinho dengan agregat skor 1-0. Hingga akhirnya sinar terang Deportivo La Coruna mulai hilang ketika musim 2011 terdegradasi setelah hanya mampu finish di posisi 18 klasemen akhir La Liga.